Ketika Abu Nawas membuktikan Matahari bisa berbicara Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendengar desas-desus tentang kecerdikan Abu Nawas yang semakin melegenda Untuk menguji kecerdasannya, Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan Abu Nawas ujar Raja, aku ingin kau membuktikan bahwa Matahari bisa berbicara Kau punya waktu tiga hari untuk melakukannya, jika gagal bersiaplah menghadapi hukuman berat dariku Abu Nawas yang selalu tenang dalam situasi apapun, hanya tersenyum mendengar perintah aneh itu Ia membungkukan badan hormat kepada Raja dan menjawab dengan penuh percaya diri Baiklah Baginda, amba akan membuktikan bahwa Matahari bisa berbicara Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan ke pasar dan membeli bahan yang diperlukan untuk rencananya Ia membeli kain hitam yang tebal, beberapa cermin yang besar, dan sebatang lilin kecil Selama tiga hari berikutnya, ia bekerja tanpa henti di rumahnya untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan yang spektakuler Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana Ia membawa seluruh perlengkapannya dan meminta agar Raja, para Penteri, dan seluruh penghuni istana berkumpul di Taman Kerajaan Taman itu dipilih karena menjadi tempat terbaik untuk menyaksikan keajaiban yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas Setelah semua berkumpul, Abu Nawas mulai melakukan persiapan Ia memasang cermin-cermin besar di sudut-sudut Taman dengan sudut tertentu sehingga sinar matahari bisa terpantul ke arah tertentu Kemudian ia menutup sebagian area dengan kain hitam untuk menciptakan suasana seperti malam hari Di tengah-tengah Taman, ia menyenangkan lilin kecil dan meletakkannya di atas meja Setelah semuanya siap, Abu Nawas berdiri di hadapan Raja dan berkata Baginda haba mohon untuk bersabar, sebentar lagi matahari akan berbicara kepada kita semua Saat itu, hari mulai beranjak sore, matahari berada di posisi rendah di langit Dan sinarnya menyinari cermin-cermin yang dipasang oleh Abu Nawas Secara perlahan, cahaya yang terpantul dari cermin menciptakan pola tertentu di atas kain hitam Pola itu berbentuk huruf-huruf besar yang menyusun sebuah kalimat, aku adalah matahari Melihat keajaiban itu, raja dan seluruh hadirin terkejut Bagaimana mungkin seorang Abu Nawas bisa membuat matahari seolah-olah berbicara Bahkan beberapa menteri yang skeptis mulai berbisik-bisik memuji kecerdikan Abu Nawas Namun Abu Nawas belum selesai Ia mengambil selembar kertas dan pena Lalu menuliskan sebuah pertanyaan Apa yang kau bawa hari ini, wahai matahari? Ia meletakkan kertas itu di bawah lilin kecil yang telah menyala terang Kemudian Abu Nawas memutar salah satu cermin sehingga cahaya yang terpantul berubah arah Kali ini pantulan sinar matahari menyorot langsung ke lilin tersebut Menyebabkan bayangan membesar di kain hitam Di balik kain hitam itu, Abu Nawas telah menyiapkan huruf-huruf lain yang tertata dengan rapi Ketika cahaya yang terpantul, dengan tepat huruf-huruf itu membentuk sebuah jawaban Aku membawa sinar kehidupan Raja terdiam sejenak Lalu meledak dalam tawa yang keras Ia sangat terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas Yang lagi-lagi berhasil menyelesaikan tantangan mustahil itu Para menteri dan tabu lainnya juga bersorak Mengakui bahwa tak ada orang lain yang bisa memikirkan cara secerdas itu Abu Nawas, kata Raja, sambil tersenyum lebar Kau sungguh luar biasa Kau telah membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Meskipun aku tahu ini semua adalah hasil kecerdikanmu Aku kagum dan memberimu hadiah besar atas usaha ini Abu Nawas membungku hormat menerima hadiah tersebut dengan rendah hati Namun dalam hati ia hanya tersenyum kecil Menyadari bahwa kecerdikan seringkali lebih berharga Dari kekuatan ataupun kekayaan Setelah berhasil membuat matahari seolah-olah berbicara Di hadapan Raja Harun al-Rashid Dan seluruh hadirin Abu Nawas kembali menjadi sorotan Pisah tentang matahari yang berbicara Menyebar dengan cepat ke seluruh negeri Rakyat berbicara dengan penuh kekaguman Tentang kecerdikan Abu Nawas Dan para menteri iri mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya Di antara menteri-menteri itu ada seorang yang paling iri Bernama Wazir Jabir Ia merasa bahwa kecerdikan Abu Nawas dapat mengancam kedudukannya Sebagai penasihat utama Raja Dengan penuh tipu daya Ia mendatangi Raja di malam hari Baginda Kata Wazir Jabir Dengan nada halus namun penuh racun Benar bahwa Abu Nawas berhasil membuat matahari berbicara Tapi bukankah itu hanya tipu muslihat Kecerdasannya tidak seharusnya menipu Baginda Tidakkah Baginda ingin menguji dia lagi Kali ini dengan sesuatu yang benar-benar mustahil Raja yang senang melihat Abu Nawas menghadapi tantangan Setuju dengan usulan itu Apa yang kau usulkan Wazir Tanya Raja Baginda Jawab Wazir sambil tersenyum licik Minta Abu Nawas membawa matahari itu kehadapan Baginda di istana Jika ia berhasil Kita akan tahu betapa hebatnya dia Namun jika ia gagal Maka kita tahu kecerdikannya terbatas Raja mengangguk setuju Esok paginya seorang utusan dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke istana Ketika Abu Nawas tiba Raja langsung menyampaikan tantangan baru itu Abu Nawas kata Raja sambil menatapnya tajam Kau telah membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Sekarang aku ingin kau membawa matahari itu sendiri ke istanaku Kau punya waktu tujuh hari untuk melakukannya Abu Nawas terkejut Tetapi ia tidak menunjukkan rasa paniknya Sebagai seorang yang cerdik Ia tahu bahwa ada jebakan di balik tantangan ini Namun ia hanya tersenyum dan menjawab Baiklah Baginda Amba akan membawa matahari kehadapan Baginda Dan Baginda mohon bersabar selama tujuh hari Setelah meninggalkan istana Abu Nawas mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan tugas ini Tantangan kali ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya Bagaimana mungkin ia bisa membawa matahari ke istana Ia berjalan-jalan di sekitar kota Memperhatikan nangit Dan mencoba mencari inspirasi Pada hari ketiga Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang Ia segera pergi ke seorang pandai besi Yang terkenal di kota Dan memasang sebuah bola besar Yang terbuat dari logam mengkilap Permukaannya halus Harus sangat halus Dan mengkilap seperti cermin Abu Nawas juga meminta agar bola itu diberi lubang kecil Di bagian bawahnya Padahal besi itu Pandai besi itu bekerja keras siang dan malam Untuk menyelesaikan pesanan dari seorang Abu Nawas Di hari keenam Bola itu selesai Abu Nawas membawa bola besar tersebut ke bukit di luar kota Tepat saat matahari terbit Ia mengatur bola itu sedemikian rupa Sehingga memantulkan sinar matahari ke segala arah Ketika sinar matahari menyentuh bola itu Bola tersebut tampak bersinar seperti matahari kecil Abu Nawas kemudian mengikat bola itu Pada sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda Dengan hati-hati ia membawa bola itu menuju istana Ketika ia tiba di halaman istana Semua orang yang melihat bola bersinar itu terkejut Mereka mengira Abu Nawas benar-benar membawa matahari ke kehadapan sang raja Raja Harun Arasid keluar dari istana dengan wajah penuh rasa ingin tahu Apa ini Abu Nawas tanya raja Hamba telah membawa matahari ke hadapan Baginda Sesuai perintah Jawab Abu Nawas sambil membungku hormat Raja mendekati bola itu Memperhatikan kilauan cahaya yang dipantulkannya Ia terkesan dengan kecedekan Abu Nawas Tetapi wajir Jabir tidak puas Baginda kata Jabir Dengan nada mencamau Ini hanyalah bola logam yang mengkilap Ini bukan matahari yang sesungguhnya Abu Nawas segera menjawab Baginda Bukankah sebelumnya Baginda meminta hamba Membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Dan hamba berhasil melakukannya dengan menggunakan pantulan cermin Dan sekarang hamba telah membawa matahari dalam bentuk pantulan cahayanya Bukankah ini adalah wujud matahari itu sendiri Raja tertawa mendengar jawaban itu Ia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk keluar dari situasi yang sulit Kau benar Abu Nawas Lagi-lagi kau berhasil menyelesaikan tantangan yang tampaknya mustahil Aku kagum padamu Namun wajir Jabir masih belum puas Ia kembali menyelah Tapi Baginda bagaimana jika matahari yang dibawanya ini Tidak menyinari istana pada malam hari Bukankah matahari seharusnya bercahaya sepanjang waktu Abu Nawas tersenyum lalu menjawab Baginda Matahari selalu bersinar Tetapi kita hanya bisa melihatnya saat ia tidak tertutup oleh bayang-bayang bumi Jika Baginda ingin melihat cahaya ini di malam hari Amba akan menempatkan bola ini di bawah sinar bulan Sehingga cahayanya akan tetap memantul seperti di siang hari Mendengar jawaban itu Raja semakin terhibur Ia memandang wajir Jabir dan berkata Cukup wajir kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas Aku justru ingin memberikan penghargaan tambahan padanya Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur Ia meninggalkan di sana dengan senyuman kecil Sementara wajir Jabir hanya bisa menahan rasa kesalnya Di tengah jalan Abu Nawas berkata pada dirinya sendiri Semakin sulit tantangan Semakin besar kepuasan dalam menghadapinya Setelah Abu Nawas berhasil membawa matahari ke istana Menggunakan bola logam yang bersinar Ia menjadi bahan perbincangan seluruh penghuni istana Dan juga rakyat di negeri itu Orang-orang memuji kecerdikannya Sementara wajir Jabir masih merasakan kekalahan yang pahit Namun Raja Harun Orasir justru semakin kagum dengan Abu Nawas Dan memutuskan untuk memberinya tantangan terakhir Yang akan menjadi penentu kecerdasannya sekali untuk seulamanya Di hadapan semua menteri dan tanggung istana Raja berkata Abu Nawas aku ingin kau membuat matahari yang tidak hanya berbicara Tetapi juga bernyanyi di hadapanku Kau hanya punya waktu tiga hari untuk melakukannya Jika kau berhasil kau akan menjadi penasihat pribadiku Namun jika kau gagal kau akan kehilangan semua yang telah kau dapatkan dariku Suasana istana mendadak sunyi Bahkan para menteri termasuk wajir Jabir Merasa tantangan ini terlalu berat Mereka semua yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu melakukannya Namun seperti biasa Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum Baginda Kata Abu Nawas Haba menerima tantangan ini Mohon tunggu tiga hari Dan matahari akan bernyanyi di hadapan Baginda Abu Nawas meninggalkan istana dengan pikiran penuh Tantangan kali ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya Namun ia yakin bahwa setiap masalah memiliki solusi Asalkan ia bisa memikirkannya dengan kepala yang dingin Hari pertama Abu Nawas menghabiskan waktu Mengamati matahari dari pagi hingga sore Ia merenungkan cara untuk membuat matahari bernyanyi Dan pada hari kedua Ia berjalan-jalan ke pasar Dan membeli berbagai benda aneh Seperti seruling bambu Lonceng kecil Dan semacam roda yang berputar jika terkena angin Semua orang yang melihatnya bertanya-tanya Apa yang sedang direncanakannya Dan pada hari yang ketiga Abu Nawas memulai persiapan Ia memasang seruling bambu di puncak Sebuah tiang tinggi di taman istana Di bawah seruling itu Ia menggantung lonceng kecil yang diikat pada roda angin Ia memilih lokasi yang strategis Dimana angin selalu bertiup Saat pagi menjelang Setelah semuanya siap Ia meminta raja Dan seluruh penghuni istana Berkumpul di taman Pada pagi hari Ketika matahari mulai terbit Abu Nawas berdiri di hadapan raja Dan berkata Baginda hamba telah menyiapkan semuanya Sebentar lagi matahari akan bernyanyi untuk baginda Raja memandang alat-alat aneh Yang dipasang Abu Nawas Dengan penuh rasa ingin tahu Ia tidak yakin bagaimana benda-benda itu Akan membuat matahari bernyanyi Namun Abu Nawas tampak begitu yakin Ketika cahaya matahari mulai menyentuh alat-alat tersebut Sesuatu yang ajaib terjadi Panas matahari menyebabkan udara di sekitar seruling bambu memanas Dan menciptakan arus udara yang berembus melewati seruling itu Menghasilkan bunyi melodi yang lembut Pada saat yang sama roda angin berputar Dan lonceng-lonceng kecil yang berganu di bawahnya berbunyi medu Suara gabungan antara melodi dan seruling Dan denti lonceng itu terdengar seperti nyanyian yang harmoni Seolah-olah matahari benar-benar sedang bernyanyi Raja dan semua yang hadir terpesona oleh keindahan suara tersebut Matahari bernyanyi seru raja dengan penuh kagum Abu Nawas kebenar-benar luar biasa Para menteri yang sebelumnya meragukan Abu Nawas terdiam Sementara wajir jabir hanya bisa menggigit bibirnya dengan kesal Ia tahu rencananya untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas telah gagal total Namun Abu Nawas belum selesai Ia menghadap raja dengan hormat dan berkata Baginda, nyanyian ini adalah hadiah dari matahari untuk Baginda Tanda bahwa matahari selalu membawa kehidupan, keindahan dan juga harmoni untuk kita semua Raja tersenyum, lebar dan mengangkat tangan untuk memberi penghormatan kepada Abu Nawas Mulai hari ini, kau adalah penasihat pribadiku Tidak ada orang pun, tidak ada seorang pun di istana yang boleh melakukan kecerdasanmu Abu Nawas menerima gelar itu dengan rendah hati Namun sebelum meninggalkan taman, ia melirik wajir jabir yang tampak murung di sudut Dengan nada yang ringan, ia berkata Wajir, matahari tidak hanya berbicara Tetapi juga bisa bernyanyi Mungkin suatu hari kau akan melihatnya menari juga Semua orang tertawa mendengar ucapan itu Dan Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyuman kecil di wajahnya Ia tahu tantangan ini hanyalah satu dari sekian banyak ujian yang akan ia hadapi Tapi baginya, selama ada kecerdikan, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi Tamat Ketika Abu Nawas membuktikan matahari bisa berbicara Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendengar desas desus tentang kecerdikan Abu Nawas yang semakin melegenda Untuk menguji kecerdasannya, Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan Abu Nawas, Ujah Raja Aku ingin kau membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Kau punya waktu tiga hari untuk melakukannya Jika gagal, bersiaplah menghadapi hukuman berat dariku Abu Nawas yang selalu tenang dalam situasi apapun Hanya tersenyum mendengar perintah aneh itu Ia membungkukan badan hormat kepada Raja dan menjawab dengan penuh percaya diri Baiklah Baginda, Amba akan membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan ke pasar dan membeli bahan yang diperlukan untuk rencananya Ia membeli kain hitam yang tebal, beberapa cermin yang besar, dan sebatang lilin kecil Selama tiga hari berikutnya, ia bekerja tanpa henti di rumahnya Untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan yang spektakuler Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana Ia membawa seluruh perlengkapannya dan meminta agar Raja, para Penteri, dan seluruh penghuni istana berkumpul di Taman Kerajaan Taman itu dipilih karena menjadi tempat terbaik untuk menyaksikan keajaiban yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas Setelah semua berkumpul, Abu Nawas mulai melakukan persiapan Ia memasang cermin-cermin besar di sudut-sudut Taman dengan sudut tertentu sehingga sinar matahari bisa terpantul ke arah tertentu Kemudian ia menutup sebagian area dengan kain hitam untuk menciptakan suasana seperti malam hari Di tengah-tengah Taman, ia menyenangkan lilin kecil dan meletakkannya di atas meja Setelah semuanya siap, Abu Nawas berdiri di hadapan Raja dan berkata Baginda haba mohon untuk bersabar, sebentar lagi matahari akan berbicara kepada kita semua Saat itu, hari mulai beranjak sore, matahari berada di posisi rendah di langit Dan sinarnya menyingari cermin-cermin yang dipasang oleh Abu Nawas Secara perlahan, cahaya yang terpantul dari cermin menciptakan pola tertentu di atas kain hitam Pola itu berbentuk huruf-huruf besar yang menyusun sebuah kalimat Aku adalah matahari Melihat keajaiban itu, Raja dan seluruh hadirin terkejut Bagaimana mungkin seorang Abu Nawas bisa membuat matahari seolah-olah berbicara Bahkan beberapa menteri yang skeptis mulai berbisik-bisik memuji kecantikan Abu Nawas Namun Abu Nawas belum selesai Ia mengambil selembar kertas dan pena Lalu menuliskan sebuah pertanyaan Apa yang kau bawa hari ini, wahai matahari? Ia meletakkan kelas itu di bawah lilin kecil yang telah menyala terang Kemudian Abu Nawas memutar salah satu cermin sehingga cahaya yang terpantul berubah arah Kali ini, pantulan sinar matahari menyorot langsung ke lilin tersebut Menyebabkan bayangan membesar di kain hitam Di balik kain hitam itu, Abu Nawas telah menyiapkan huruf-huruf lain yang tertata dengan rapi Ketika cahaya yang terpantul, dengan tepat huruf-huruf itu membentuk sebuah jawaban Aku membawa sinar kehidupan Raja terdiam sejenak Lalu meledak dalam tawa yang keras Ia sangat terhibur dengan kecantikan Abu Nawas Yang lagi-lagi berhasil menyelesaikan tantangan mustahil itu Para menteri dan tabu lainnya juga bersorak Mengakui bahwa tak ada orang lain yang bisa memikirkan cara secerdas itu Abu Nawas, kata Raja, sangat tersenyum lebar Kau sungguh luar biasa Kau telah membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Meskipun aku tahu ini semua adalah hasil kecerdikanmu Aku kagum dan memberimu hadiah besar atas usaha ini Abu Nawas membungkuh hormat menerima hadiah tersebut dengan rendah hati Namun dalam hati, ia hanya tersenyum kecil Menyadari bahwa kecerdikan seringkali lebih berharga Dari kekuatan ataupun kekayaan Setelah berhasil membuat matahari seolah-olah berbicara Di hadapan Raja Harun Awasid Dan seluruh hadirin Abu Nawas kembali menjadi sorotan Pisah tentang matahari yang berbicara Menyebar dengan cepat ke seluruh negeri Rakyat berbicara dengan penuh kekaguman tentang kecerdikan Abu Nawas Dan para menteri iri mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya Di antara menteri-menteri itu ada seorang yang paling iri Bernama Wazir Jabir Ia merasa bahwa kecerdikan Abu Nawas dapat mengancam kedudukannya Sebagai penasihat utama Raja Dengan penuh tipu daya Ia mendatangi Raja di malam hari Baginda Kata Wazir Jabir Dengan nada halus namun penuh racun Benar bahwa Abu Nawas berhasil membuat matahari berbicara Tapi bukankah itu hanya tipu muslihat Kecerdasannya tidak seharusnya menipu Baginda Tidakkah Baginda ingin menguji dia lagi Kali ini dengan sesuatu yang benar-benar mustahil Raja yang senang melihat Abu Nawas menghadapi tantangan Setuju dengan usulan itu Apa yang kau usulkan Wazir? Tanya Raja Baginda Jawab Wazir sambil tersenyum licik Minta Abu Nawas membawa matahari itu kehadapan Baginda di istana Jika ia berhasil Kita akan tahu betapa hebatnya dia Namun jika ia gagal Maka kita tahu kecerdikannya terbatas Raja mengangguk setuju Esok paginya seorang utusan dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke istana Ketika Abu Nawas tiba Raja langsung menyampaikan tantangan baru itu Abu Nawas kata Raja sambil menatapnya tajam Kau telah membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Sekarang aku ingin kau membawa matahari itu sendiri ke istanaku Kau punya waktu tujuh hari untuk melakukannya Abu Nawas terkejut Tetapi ia tidak menunjukkan rasa paniknya Sebagai seorang yang cerdik Ia tahu bahwa ada jebakan dibalik tantangan ini Namun ia hanya tersenyum dan menjawab Baiklah Baginda Amba akan membawa matahari ke hadapan Baginda Dan Baginda mohon bersabar selama tujuh hari Setelah meninggalkan istana Abu Nawas mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan tugas ini Tantangan kali ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya Bagaimana mungkin ia bisa membawa matahari ke istana Ia berjalan-jalan di sekitar kota Memperhatikan langit dan mencoba mencari inspirasi Pada hari ketiga Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang Ia segera pergi ke seorang pandai besi yang terkenal di kota Dan memasang sebuah bola besar yang terbuat dari logam mengkilap Permukaannya halus Harus sangat halus dan mengkilap seperti cermin Abu Nawas juga meminta agar bola itu diberi lubang kecil di bagian bawahnya Padahal besi itu Pandai besi itu bekerja keras siang dan malam Untuk menyelesaikan pesanan dari seorang Abu Nawas Di hari keenam Bola itu selesai Abu Nawas membawa bola besar tersebut ke bukit di luar kota Tepat saat matahari terbit Ia mengatur bola itu sedemikian rupa Sehingga memantulkan sinar matahari ke segala arah Ketika sinar matahari menyentuh bola itu Bola tersebut tampak bersinar seperti matahari kecil Abu Nawas kemudian mengikat bola itu pada sebuah kereta Yang ditarik oleh dua ekor kuda Dengan hati-hati ia membawa bola itu menuju istana Ketika ia tiba di halaman istana Semua orang yang melihat bola bersinar itu terkejut Mereka mengira Abu Nawas benar-benar Membawa matahari ke kehadapan sang raja Raja Harun Arasid keluar dari istana Dengan wajah penuh rasa ingin tahu Apa ini Abu Nawas tanya raja Hamba telah membawa matahari ke hadapan raginda Sesuai perintah Jawab Abu Nawas sambil membungku hormat Raja mendekati bola itu Memperhatikan kilauan cahaya yang dipantulkannya Ia terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Tetapi wajir Jabir tidak puas Baginda kata Jabir dengan nada mencamau Ini hanyalah bola logam yang mengkilap Ini bukan matahari yang sesungguhnya Abu Nawas segera menjawab Baginda bukankah sebelumnya Baginda meminta Hamba membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Dan hamba berhasil melakukannya dengan menggunakan pantulan cermin Dan sekarang hamba telah membawa matahari dalam bentuk pantulan cahayanya Bukankah ini adalah wujud matahari itu sendiri? Raja tertawa mendengar jawaban itu Ia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk keluar dari situasi yang sulit Kau benar Abu Nawas Lagi-lagi kau berhasil menyelesaikan tantangan Yang tampaknya mustahil Aku kagum padamu Namun wajir Jabir masih belum puas Ia kembali menyelah Tapi Baginda bagaimana jika matahari yang dibawanya ini Tidak menyinari istana pada malam hari Bukankah matahari seharusnya bercahaya sepanjang waktu? Abu Nawas tersenyum lalu menjawab Baginda matahari selalu bersinar Tetapi kita hanya bisa melihatnya saat ia tidak tertutup oleh bayang-bayang bumi Jika Baginda ingin melihat cahaya ini di malam hari Amba akan menempatkan bola ini di bawah sinar bulan Sehingga cahayanya akan tetap memantul seperti di siang hari Mendengar jawaban itu Raja semakin terhibur Ia memandang wajir Jabir dan berkata Cukup wajir kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas Aku justru ingin memberikan penghargaan tambahan padanya Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur Ia meninggalkan di sana dengan senyuman kecil Sementara wajir Jabir hanya bisa menahan rasa kesalnya Di tengah jalan Abu Nawas berkata pada dirinya sendiri Semakin sulit tantangan Semakin besar kepuasan dalam menghadapinya Setelah Abu Nawas berhasil membawa matahari ke istana Menggunakan bola logam yang bersinar Ia menjadi bahan perbincangan seluruh penghuni istana Dan juga rakyat di negeri itu Orang-orang memuji kecerdikannya Sementara wajir Jabir masih merasakan kekalahan yang pahit Namun Raja Harun al-Rasih justru semakin kagum Dengan Abu Nawas dan memutuskan untuk memberinya tantangan terakhir Yang akan menjadi penentu kecerdasannya sekali untuk seulamanya Di hadapan semua menteri dan tanggung istana Raja berkata Abu Nawas aku ingin kau membuat matahari Yang tidak hanya berbicara Tetapi juga bernyanyi di hadapanku Kau hanya punya waktu tiga hari untuk melakukannya Jika kau berhasil Kau akan menjadi penasihat pribadiku Namun jika kau gagal Kau akan kehilangan semua yang telah kau dapatkan dariku Suasana istana mendadak sunyi Bahkan para menteri termasuk wajir Jabir Merasa tantangan ini terlalu berat Mereka semua yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu melakukannya Namun seperti biasa Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum Baginda Kata Abu Nawas Habah menerima tantangan ini Mohon tunggu tiga hari Dan matahari akan bernyanyi di hadapan Baginda Abu Nawas meninggalkan istana Dengan pikiran penuh Tantangan kali ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya Namun ia yakin Bahwa setiap masalah memiliki solusi Asalkan ia bisa memikirkannya dengan kepala yang dingin Hari pertama Abu Nawas menghabiskan waktu Mengamati matahari Dari pagi hingga sore Ia merenungkan cara Untuk membuat matahari bernyanyi Dan pada hari kedua Ia berjalan-jalan ke pasar Dan membeli berbagai benda aneh Seperti seruling bambu Lonceng kecil Dan semacam roda Yang berputar jika terkena angin Semua orang yang melihatnya bertanya-tanya Apa yang sedang direncanakannya Dan pada hari yang ketiga Abu Nawas memulai persiapan Ia memasang seruling bambu di puncak Sebuah tiang tinggi di taman istana Di bawah seruling itu Ia menggantung lonceng kecil yang diikat pada roda angin Ia memilih lokasi yang strategis Dimana angin selalu bertiup Saat pagi menjelang Setelah semuanya siap Ia meminta raja dan seluruh penghuni istana Berkumpul di taman pada pagi hari Ketika matahari mulai terbit Abu Nawas berdiri di hadapan raja dan berkata Baginda hamba telah menyiapkan semuanya Sebentar lagi matahari akan bernyanyi untuk baginda Raja memandang alat-alat aneh yang dipasang Abu Nawas Dengan penuh rasa ingin tahu Ia tidak yakin bagaimana benda-benda itu Akan membuat matahari bernyanyi Namun Abu Nawas tampak begitu yakin Ketika cahaya matahari mulai menyentuh alat-alat tersebut Sesuatu yang ajaib terjadi Panas matahari menyebabkan udara di sekitar seruling bambu memanas Dan menciptakan arus udara yang berembus melewati seruling itu Menghasilkan bunyi melodi yang lembut Pada saat yang sama roda angin berputar Dan lonceng-lonceng kecil yang berganu di bawahnya berbunyi medu Suara gabungan antara melodi dan seruling dan denti lonceng itu terdengar Seperti nyanyian yang harmoni Seolah-olah matahari benar-benar sedang bernyanyi Raja dan semua yang hajar terpesona oleh keindahan suara tersebut Matahari bernyanyi seru raja dengan penuh kagum Abu Nawas kebenar-benar luar biasa Para menteri yang sebelumnya meragukan Abu Nawas terdiam Sementara wajir Jabir hanya bisa menggigit bibirnya dengan kesal Ia tahu rencananya untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas telah gagal total Namun Abu Nawas belum selesai Ia menghadap raja dengan hormat dan berkata Baginda, nyanyian ini adalah hadiah dari matahari untuk Baginda Tanda bahwa matahari selalu membawa kehidupan, keindahan Dan juga harmoni untuk kita semua Raja tersenyum, lebar, dan mengangkat tangan Untuk memberi penghormatan kepada Abu Nawas Mulai hari ini, kau adalah penasihat pribadiku Tidak ada orang pun, tidak ada seorang pun di istana Yang boleh melakukan kecerdasanmu Abu Nawas menerima gelar itu dengan rendah hati Namun sebelum meninggalkan taman Ia melirik wajir Jabir yang tampak murung di sudut Dengan nada yang ringan, ia berkata Wazir, matahari tidak hanya berbicara Tetapi juga bisa bernyanyi Mungkin suatu hari kau akan melihatnya menarik juga Semua orang tertawa mendengar ucapan itu Dan Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyuman kecil di wajahnya Ia tahu tantangan ini hanyalah satu dari sekian banyak ujian yang akan ia hadapi Tapi baginya, selama ada kecerdikan, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi Tamat Ketika Abu Nawas membuktikan matahari bisa berbicara Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendengar desas desus tentang kecerdikan Abu Nawas yang semakin melegenda Untuk menguji kecerdasannya, Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan Ambu Nawas, Ujah Raja Aku ingin kau membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Kau punya waktu tiga hari untuk melakukannya Jika gagal, bersiaplah menghadapi hukuman berat dariku Ambu Nawas yang selalu tenang dalam situasi apapun Hanya tersenyum mendengar perintah aneh itu Ia membungkukan badan hormat kepada Raja dan menjawab dengan penuh percaya diri Baiklah Baginda, Amba akan membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan ke pasar dan membeli bahan yang diperlukan untuk rencananya Ia membeli kain hitam yang tebal, beberapa cermin yang besar, dan sebatang lilin kecil Selama tiga hari berikutnya, ia bekerja tanpa henti di rumahnya Untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan yang spektakuler Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana Ia membawa seluruh perlengkapannya dan meminta agar Raja, para Penteri, dan seluruh penghuni istana berkumpul di Taman Kerajaan Taman itu dipilih karena menjadi tempat terbaik untuk menyaksikan keajaiban yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas Setelah semua berkumpul, Abu Nawas mulai melakukan persiapan Ia memasang cermin-cermin besar di sudut-sudut Taman dengan sudut tertentu sehingga sinar matahari bisa terpantul ke arah tertentu Kemudian ia menutup sebagian area dengan kain hitam untuk menciptakan suasana seperti malam hari Di tengah-tengah Taman, ia menyenangkan lilin kecil dan meletakkannya di atas meja Setelah semuanya siap, Abu Nawas berdiri di hadapan Raja dan berkata Baginda haba mohon untuk bersabar, sebentar lagi matahari akan berbicara kepada kita semua Saat itu, hari mulai beranjak sore, matahari berada di posisi rendah di langit Dan sinarnya menyinari cermin-cermin yang dipasang oleh Abu Nawas Secara perlahan, cahaya yang terpantul dari cermin menciptakan pola tertentu di atas kain hitam Pola itu berbentuk huruf-huruf besar yang menyusun sebuah kalimat Aku adalah matahari Melihat keajaiban itu, Raja dan seluruh hadirin terkejut Bagaimana mungkin seorang Abu Nawas bisa membuat matahari seolah-olah berbicara Bahkan beberapa menteri yang skeptis mulai berbisik-bisik memuji kecantikan Abu Nawas Namun Abu Nawas belum selesai Ia mengambil selembar kertas dan pena Lalu menuliskan sebuah pertanyaan Apa yang kau bawa hari ini, wahai matahari? Ia meletakkan kertas itu di bawah lilin kecil yang telah menyala terang Kemudian Abu Nawas memutar salah satu cermin sehingga cahaya yang terpantul berubah arah Kali ini, pantulan sinar matahari menyorot langsung ke lilin tersebut Menyebabkan bayangan membesar di kain hitam Di balik kain hitam itu, Abu Nawas telah menyiapkan huruf-huruf lain yang tertata dengan rapi Ketika cahaya yang terpantul, dengan tepat huruf-huruf itu membentuk sebuah jawaban Aku membawa sinar kehidupan Raja terdiam sejenak Lalu meledak dalam tawa yang keras Ia sangat terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas Yang lagi-lagi berhasil menyelesaikan tantangan mustahil itu Para menteri dan tamu lainnya juga bersorak Mengakui bahwa tak ada orang lain yang bisa memikirkan cara secerdas itu Abu Nawas, kata Raja, sangat tersenyum lebar Kau sungguh luar biasa Kau telah membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Meskipun aku tahu ini semua adalah hasil kecerdikanmu Aku kagum dan memberimu hadiah besar atas usaha ini Abu Nawas membungkuh hormat menerima hadiah tersebut dengan rendah hati Namun dalam hati, ia hanya tersenyum kecil Menyadari bahwa kecerdikan seringkali lebih berharga dari kekuatan ataupun kekayaan Setelah berhasil membuat matahari seolah-olah berbicara di hadapan Raja Harun Awasid Dan seluruh hadirin Abu Nawas kembali menjadi sorotan Kisah tentang matahari yang berbicara Menyebar dengan cepat ke seluruh negeri Rakyat berbicara dengan penuh kekaguman tentang kecerdikan Abu Nawas Dan para menteri iri mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya Di antara menteri-menteri itu ada seorang yang paling iri Bernama Wazir Jabir Ia merasa bahwa kejadikan Abu Nawas dapat mengancam kedudukannya sebagai penasihat utama Raja Dengan penuh tipu daya, ia mendatangi Raja di malam hari Baginda, kata Wazir Jabir Dengan nada halus namun penuh racun Benar bahwa Abu Nawas berhasil membuat matahari berbicara Tapi bukankah itu hanya tipu muslihat Kecerdasannya tidak seharusnya menipu Baginda Tidakkah Baginda ingin mengujinya lagi Kali ini dengan sesuatu yang benar-benar mustahil Raja yang senang melihat Abu Nawas menghadapi tantangan Setuju dengan usulan itu Apa yang kau usulkan Wazir? Tanya Raja Baginda Jawab Wazir sambil tersenyum licik Minta Abu Nawas membawa matahari itu kehadapan Baginda di istana Jika ia berhasil Kita akan tahu betapa hebatnya dia Namun jika ia gagal Maka kita tahu kecerdikannya terbatas Raja mengangguk setuju Esok paginya seorang utusan dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke istana Ketika Abu Nawas tiba Raja langsung menyampaikan tantangan baru itu Abu Nawas, kata Raja sambil menatapnya tajam Kau telah membuktikan bahwa matahari bisa berbicara Sekarang aku ingin kau membawa matahari itu sendiri ke istanaku Kau punya waktu tujuh hari untuk melakukannya Abu Nawas terkejut Tetapi ia tidak menunjukkan rasa paniknya Sebagai seorang yang cerdik Ia tahu bahwa ada jebakan dibalik tantangan ini Namun ia hanya tersenyum dan menjawab Baiklah Baginda Amba akan membawa matahari kehadapan Baginda Dan Baginda mohon bersabar selama tujuh hari Setelah meninggalkan istana Abu Nawas mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan tugas ini Tantangan kali ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya Bagaimana mungkin ia bisa membawa matahari ke istana Ia berjalan-jalan di sekitar kota Memperhatikan nangit Dan mencoba mencari inspirasi Pada hari ketiga Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang Ia segera pergi ke seorang pandai mesi Yang terkenal di kota Dan memasang sebuah bola besar Yang terbuat dari logam mengkilap Permukaannya halus Harus sangat halus Dan mengkilap seperti cermin Abu Nawas juga meminta agar bola itu diberi lubang kecil Di bagian bawahnya Padahal besi itu Pandai besi itu bekerja keras siang dan malam Untuk menyelesaikan pesanan dari seorang Abu Nawas Di hari ke-6 Bola itu selesai Abu Nawas membawa bola besar tersebut ke bukit di luar kota Tepat saat matahari terbit Ia mengatur bola itu sedemikian rupa Sehingga memantulkan sinar matahari ke segala arah Ketika sinar matahari menyentuh bola itu Bola tersebut tampak bersinar seperti matahari kecil Abu Nawas kemudian mengikat bola itu Pada sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda Dengan hati-hati ia membawa bola itu menuju istana Ketika ia tiba di halaman istana Semua orang yang melihat bola bersinar itu terkejut Mereka mengira Abu Nawas benar-benar membawa matahari ke kehadapan sang raja Raja Harun Arasid keluar dari istana dengan wajah penuh rasa ingin tahu Apa ini Abu Nawas? Tanya raja Hamba telah membawa matahari ke hadapan baginda Sesuai perintah Jawab Abu Nawas sambil membungku hormat Raja mendekati bola itu Memperhatikan kilauan Cahaya yang dipantulkannya Ia terkesan dengan kecedekan Abu Nawas Tetapi wazir Jabir tidak puas Baginda kata Jabir Dengan nada mencamu'oh Ini hanyalah bola logam yang mengkilap Ini bukan matahari yang sesungguhnya Abu Nawas segera menjawab Baginda Bukankah sebelumnya Baginda meminta hamba membuktikan Bahwa matahari bisa berbicara Dan hamba berhasil melakukannya dengan menggunakan pantulan cermin Dan sekarang Hamba telah membawa matahari dalam bentuk pantulan cahayanya Bukankah ini adalah wujud matahari itu sendiri Raja tertawa mendengar jawaban itu Ia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara Untuk keluar dari situasi yang sulit Kau benar Abu Nawas Lagi-lagi kau berhasil menyelesaikan tantangan Yang tampaknya mustahil Aku kagum badamu Namun wazir Jabir masih belum puas Ia kembali menyelah Tapi Baginda Bagaimana jika matahari yang dibawanya ini Tidak menyinari istana pada malam hari Bukankah matahari seharusnya bercahaya sepanjang waktu Abu Nawas tersenyum lalu menjawab Baginda Matahari selalu bersinar Tetapi kita hanya bisa melihatnya Saat ia tidak tertutup oleh bayang-bayang bumi Jika Baginda ingin melihat cahaya ini di malam hari Hamba akan menempatkan bola ini di bawah sinar bulan Sehingga cahayanya akan tetap memantul seperti di siang hari Mendengar jawaban itu Raja semakin terhibur Ia memandang wazir Jabir dan berkata Cukup wazir Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas Aku justru ingin memberikan penghargaan tambahan padanya Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur Ia meninggalkan disana dengan senyuman kecil Sementara wazir Jabir hanya bisa menahan rasa kesalnya Di tengah jalan Abu Nawas berkata pada dirinya sendiri Semakin sulit tantangan Semakin besar kepuasan dalam menghadapinya Setelah Abu Nawas berhasil membawa matahari ke istana Menggunakan bola logam yang bersinar Ia menjadi bahan perbincangan seluruh penghuni istana Dan juga rakyat di negeri itu Orang-orang menghunci kecerdikannya Sementara wazir Jabir masih merasakan kekalahan yang pahit Namun Raja Harul Al-Rasih justru semakin kagum Dengan Abu Nawas dan memutuskan untuk memberinya tantangan terakhir Yang akan menjadi penentu kecerdasannya sekali untuk seulamanya Di hadapan semua menteri dan tamu istana Raja berkata Abu Nawas aku ingin kau membuat matahari Yang tidak hanya berbicara Tetapi juga bernyanyi di hadapanku Kau hanya punya waktu tiga hari untuk melakukannya Jika kau berhasil Kau akan menjadi penasihat pribadiku Namun jika kau gagal Kau akan kehilangan semua yang telah kau dapatkan dari ku Suasana istana mendadak sunyi Bahkan para menteri termasuk wazir Jabir merasa tantangan ini terlalu berat Mereka semua yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu melakukannya Namun seperti biasa Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum Baginda Kata Abu Nawas Habah menerima tantangan ini Mohon tunggu tiga hari Dan matahari akan bernyanyi di hadapan Baginda Abu Nawas meninggalkan istana Dengan pikiran penuh Tantangan kali ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya Namun ia yakin Bahwa setiap masalah memiliki solusi Asalkan ia bisa memikirkannya dengan kepala yang dingin Hari pertama Abu Nawas menghabiskan waktu Mengamati matahari dari pagi hingga sore Ia merenungkan cara untuk membuat matahari bernyanyi Dan pada hari kedua Ia berjalan-jalan ke pasar Dan membeli berbagai benda aneh Seperti seruling bambu Lonceng kecil Dan semacam roda yang berputar jika terkena angin Semua orang yang melihatnya bertanya-tanya Apa yang sedang direncanakannya Dan pada hari yang ketiga Abu Nawas memulai persiapan Ia memasang seruling bambu Di puncak sebuah tiang tinggi Di taman istana Di bawah seruling itu Ia menggantung lonceng kecil Yang diikat pada roda angin Ia memilih lokasi yang strategis Dimana angin selalu bertiup Saat pagi menjelang Setelah semuanya siap Ia meminta raja Dan seluruh penghuni istana Berkumpul di taman Pada pagi hari Ketika matahari mulai terbit Abu Nawas berdiri di hadapan raja Dan berkata Baginda hamba telah menyiapkan semuanya Sebentar lagi matahari akan bernyanyi Untuk baginda Raja memandang alat-alat aneh Yang dipasang Abu Nawas Dengan penuh rasa ingin tahu Ia tidak yakin bagaimana Benda-benda itu Akan membuat matahari bernyanyi Namun Abu Nawas tampak begitu yakin Ketika cahaya matahari Mulai menyentuh alat-alat tersebut Sesuatu yang ajaib terjadi Panas matahari menyebabkan udara Di sekitar seruling bambu memanas Dan menciptakan arus udara Yang berembus melewati seruling itu Menghasilkan bunyi melodi yang lembut Pada saat yang sama Roda angin berputar Dan lonceng-lonceng kecil Yang berganu di bawahnya Berbunyi medu Suara gabungan antara melodi dan seruling Dan denti lonceng itu Terdengar seperti nyanyian yang harmoni Seolah-olah matahari benar-benar sedang bernyanyi Raja dan semua yang hajar terpesona Oleh keindahan suara tersebut Matahari bernyanyi Seru raja dengan penuh kagum Abu Nawas kebenar-benar luar biasa Para menteri yang sebelumnya Meragukan Abu Nawas terdiam Sementara wajir Jabir Hanya bisa menggigit bibirnya Dengan kesal Ia tahu Rencananya untuk menjatuhkan Seorang Abu Nawas Setelah gagal Total Namun Abu Nawas belum selesai Ia menghadap raja Dengan hormat dan berkata Baginda Nyanyian ini adalah Hadiah dari matahari Untuk Baginda Tanda bahwa matahari Selalu membawa kehidupan Keindahan Dan juga harmoni Untuk kita semua Raja tersenyum Lebar Dan mengangkat tangan Untuk memberi penghormatan Kepada Abu Nawas Mulai hari ini Kau adalah penasihat pribadiku Tidak ada orang pun Tidak ada seorang pun Di istana Yang boleh melakukan Kecerdasanmu Abu Nawas menerima Gelar itu Dengan rendah hati Namun sebelum meninggalkan taman Ia melirik wajir Jabir Yang tampak murung di sudut Dengan nada yang ringan Ia berkata Wazir Matahari Tidak hanya berbicara Tetapi juga bisa bernyanyi Mungkin suatu hari Kau akan melihatnya Menari juga Semua orang tertawa Mendengar ucapan itu Dan Abu Nawas Kembali ke rumahnya Dengan senyuman kecil Di wajahnya Ia tahu Tantangan ini Hanyalah Satu dari sekian Banyak ujian Yang akan ia hadapi Tapi baginya Selama ada kecerdikan Tidak ada tantangan Yang terlalu besar Untuk diatasi Tamat Ketika Abu Nawas Memuktikan matahari Bisa berbicara Pada suatu hari Raja Harun al-Rashid Mendengar Desas-desus Tentang kecerdikan Abu Nawas Yang semakin Melegenda Untuk menguji Kecerdasannya Raja Memanggil Abu Nawas Ke istana Dengan sebuah Tantangan Yang tampaknya Mustahil Untuk diselesaikan Abu Nawas Ujar Raja Aku ingin Kau membuktikan Bahwa matahari Bisa berbicara Kau punya Waktu tiga hari Untuk melakukannya Jika gagal Bersiaplah Menghadapi Hukuman berat dariku Abu Nawas Yang selalu tenang Dalam situasi Apapun Hanya tersenyum Mendengar Perintah aneh itu Ia Membungkukan Badan hormat Kepada Raja Dan menjawab Dengan penuh Percaya diri Baiklah baginda Amba akan Membuktikan Bahwa matahari Bisa berbicara Setelah meninggalkan Istana Abu Nawas Berjalan ke pasar Dan membeli Bahan Yang Diperlukan Untuk rencananya Ia membeli Kain hitam Yang tebal Beberapa Cermin yang besar Dan sebatang Lilin kecil Selama tiga hari Berikutnya Ia bekerja Tanpa henti Di rumahnya Untuk mempersiapkan Sebuah pertunjukan Yang spektakuler Pada hari ketiga Abu Nawas Kembali ke istana Ia membawa Seluruh perlengkapannya Dan meminta Agar Raja Para Penteri Dan seluruh Pemuni istana Berkumpul Di taman kerajaan Taman itu Dipilih Karena menjadi Tempat terbaik Untuk menyaksikan Keajaiban Yang akan dilakukan Oleh seorang Abu Nawas Setelah semua Berkumpul Abu Nawas Mulai melakukan Persiapan Ia memasang Cermin-cermin Besar Di sudut-sudut Taman Dengan Sudut tertentu Sehingga Sinar matahari Bisa terpantul Ke arah tertentu Kemudian Ia menutup Sebagian area Dengan kain hitam Untuk menciptakan Suasana Seperti malam hari Di tengah-tengah Taman Ia menyenangkan Linding kecil Dan meletakkannya Di atas meja Setelah semuanya Siap Abu Nawas Berdiri di hadapan Raja Dan berkata Baginda Haba mohon Untuk bersabar Sebentar lagi Matahari Akan berbicara Kepada kita semua Saat itu Hari mulai Beranjak sore Matahari Berada di posisi Rendah di langit Dan sinarnya Menyinari Cermin-cermin Yang dipasang Oleh Abu Nawas Secara perlahan Cahaya yang terpantul Dari cermin Menciptakan pola Tertentu Di atas Kain hitam Pola itu Berbentuk Rufur besar Yang menyusun Sebuah kalimat Aku adalah Matahari Melihat Keajaiban itu Melihat Keajaiban itu Raja dan seluruh Hadirin terkejut Bagaimana mungkin Seorang Abu Nawas Bisa membuat Matahari Seolah-olah Berbicara Bahkan Beberapa menteri Yang skeptis Mulai berbisik-bisik Memuji Kecerdikan Abu Nawas Namun Abu Nawas Belum selesai Ia mengambil Selembar kertas Dan penat Lalu menuliskan Sebuah pertanyaan Apa yang kau bawa hari ini Wahai Matahari Ia meletakkan kertas itu Di bawah Liling kecil Yang telah Menyala terang Kemudian Kemudian Abu Nawas Memutar Salah satu cermin Sehingga cahaya Yang terbantul Berubah arah Kali ini Pantulan sinar matahari Menyorot Langsung Keliling tersebut Menyebabkan Bayangan Membesar Di kain hitam Di balik Kain hitam itu Abu Nawas Telah Menyiapkan Huruf-huruf lain Yang tertata Dengan rapi Ketika cahaya Yang terbantul Dengan tepat Huruf-huruf itu Membentuk sebuah jawaban Aku membawa Sinar kehidupan Raja terdiam sejenak Lalu Meledak Dalam tawa yang keras Ia sangat terhibur Dengan kecerdikan Abu Nawas Yang lagi-lagi Berhasil menyelesaikan Tantangan mustahil itu Para menteri Dan tamu lainnya Juga bersorak Mengakui bahwa Tak ada orang lain Yang bisa Memikirkan Cara Secerdas itu Abu Nawas Kata Raja Sangat tersenyum lebar Kau sungguh luar biasa Kau telah membuktikan Bahwa matahari Bisa berbicara Meskipun Aku tahu Ini semua adalah Hasil kecerdikanmu Aku kagum Dan memberimu Hadiah besar Atas usaha ini Abu Nawas Membungku hormat Menerima hadiah tersebut Dengan rendah hati Namun Dalam hati Ia hanya Tersenyum kecil Menyadari bahwa Kecerdikan seringkali Lebih berharga Dari kekuatan Ataupun Kekayaan Setelah berhasil Membuat matahari Seolah-olah Berbicara Di hadapan Raja Harun Awasid Dan seluruh hadirin Abu Nawas Kembali menjadi Sorotan Kisah tentang Matahari Yang berbicara Menyebar Dengan cepat Keseluruh negeri Rakyat Berbicara Dengan penuh Kekaguman Tentang Kecerdikan Abu Nawas Dan para Menteri iri Mulai Merencanakan Sesuatu Untuk Menjatuhkannya Di antara Menteri-Menteri itu Ada seorang yang Paling iri Bernama Wazir Jabir Ia merasa Bahwa Kejadikan Abu Nawas Dapat Mengancam Kedudukannya Sebagai penasihat Utama Raja Dengan penuh Tipu daya Ia mendatangi Raja Di malam hari Baginda Kata Wazir Jabir Dengan nada Halus Namun Penuh racun Benar Bahwa Abu Nawas Berhasil Membuat matahari Berbicara Tapi Bukankah Itu Hanya Tipu Muslihat Kecerdasannya Tidak Seharusnya Menipu Baginda Tidakkah Baginda Ingin Mengujinya Lagi Kali ini Dengan Sesuatu Yang Benar-benar Mustahil Raja Yang senang Melihat Abu Nawas Menghadapi Tantangan Setuju Dengan Usulan Itu Apa Yang Kausulkan Wazir Tanya Raja Baginda Jawab Wazir Sambil Tersenyum Lecik Minta Abu Nawas Membawa Matahari Itu Kehadapan Baginda Di Istana Jika Ia Berhasil Kita Akan Tahu Betapa Hebatnya Dia Namun Jika Ia Gagal Maka Kita Tahu Kecerdikannya Terbatas Raja Mengangguk Setuju Esok Paginya Seorang Utusan Dikirim Untuk Memanggil Abu Nawas Ke Istana Ketika Abu Nawas Tiba Raja Langsung Menyampaikan Tantangan Baru Itu Abu Nawas Kata Raja Sambil Menatapnya Tajam Kau Telah Membuktikan Bahwa Matahari Bisa Berbicara Sekarang Aku Ingin Kau Membawa Matahari Itu Sendiri Ke Istanaku Kau Punya Waktu Tujuh Hari Untuk Melakukannya Abu Nawas Terkejut Tapi Ia Tidak Menunjukkan Rasa Paniknya Sebagai Seorang Yang Cerdik Ia Tahu Bahwa Ada Jebakan Di Balik Tantangan Ini Namun Ia Hanya Tersenyum Dan Menjawab Baiklah Baginda Amba Akan Membawa Matahari Ke Hadapan Baginda Dan Baginda Mohon Bersabar Selama Tujuh Hari Setelah Meninggalkan Istana Abu Nawas Mulai Memikirkan Cara Untuk Menyelesaikan Tugas Ini Tantangan Kali Ini Jauh Lebih Sulit Daripada Sebelumnya Bagaimana Mungkin Ia Bisa Membawa Matahari Ke Istana Ia Berjalan Jalan Di Sekitar Kota Memperhatikan Nangit Dan Mencoba Mencari Inspirasi Pada Hari Ketiga Abu Nawas Mendapatkan Ide Jemberlang Ia Segera Pergi Ke Seorang Pandai Besi Yang Terkenal Di Kota Dan Memasang Sebuah Bola Besar Yang Terbuat Dari Logam Mengkilap Permukaannya Halus Harus Sangat Halus Dan Mengkilap Seperti Cermin Abu Nawas Juga Meminta Agar Bola Itu Diberi Lubang Kecil Di Bagian Bawahnya Padahal Besi Itu Pandai Besi Bekerja Kera Siang Dan Malam Untuk Menyelesaikan Pesanan Dari Seorang Abu Nawas Di Hari Kerenam Bola Itu Selesai Abu Nawas Membawa Bola Besar Tersebut Ke Bukit Di Luar Kota Tepat Saat Matahari Terbit Ia Mengatur Bola Itu Sedemikian Rupa Sehingga Memantulkan Sinar Matahari Kesegala Arah Ketika Sinar Matahari Menyentuh Bola Itu Bola Tersebut Tampak Bersinar Seperti Matahari Kecil Abu Nawas Kemudian Mengikat Bola Itu Pada Sebuah Kereta Yang Ditarik Oleh Dua Ekor Kuda Dengan Hati-hati Ia Membawa Bola Itu Menuju Istana Ketika Ia Tiba Di Halaman Istana Semua Orang Yang Melihat Bola Bersinar Itu Terkejut Mereka Menggerak Abu Nawas Benar-benar Membawa Matahari Ke Kehadapan Sang Raja Raja Harul Arasid Keluar Dari Istana Dengan Wajah Penuh Rasa Ingin Tahu Apa Ini Abu Nawas Tanya Raja Hamba Telah Membawa Matahari Ke Hadapan Raginda Sesuai Perintah Jawab Abu Nawas Sambil Membungku Hormat Raja Mendekati Bola Itu Memperhatikan Kilauan Cahaya Yang Dipantulkannya Ia Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Tetapi Wazir Jabir Tidak Puas Baginda Kata Jabir Dengan Nada Mencam Ini Hanyalah Bola Logam Yang Kilap Ini Bukan Matahari Yang Sesungguhnya Abu Nawas Segera Menjawab Baginda Bukankah Sebelumnya Baginda Meminta Hamba Membuktikan Bahwa Matahari Bisa Berbicara Dan Hamba Berhasil Melakukannya Dengan Menggunakan Pantulan Cermin Dan Sekarang Hamba Telah Membawa Matahari Dalam Bentuk Pantulan Cahayanya Bukankah Ini Adalah Wujud Matahari Itu Sendiri Raja Tertawa Mendengar Jawaban Itu Ia Tau Bahwa Abu Nawas Selalu Punya Cara Untuk Keluar Dari Situasi Yang Sulit Kau Benar Abu Nawas Lagi-lagi Kau Berhasil Menyelesaikan Tantangan Yang Tampaknya Mustahil Aku Kagum Badamu Namun Wajir Jabir Masih Belum Puas Ia Kembali Menyelah Tapi Baginda Bagaimana Jika Matahari Yang Dibawanya Ini Tidak Menyinari Istana Pada Malam Hari Bukankah Matahari Seharusnya Bercahaya Sepanjang Waktu Abu Nawas Tersenyum Lalu Menjawab Baginda Matahari Selalu Bersinar Tetapi Kita Hanya Bisa Melihatnya Saat Ia Tidak Tertutup Oleh Bayang Bum Jika Baginda Ingin Melihat Cahaya Ini Di Malam Hari Amba Akan Menempatkan Bola Ini Di Bawah Sinar Bulan Sehingga Cahayanya Akan Tetap Memantul Seperti Di Siang Hari Mendengar Jawaban Itu Raja Semakin Terhibur Ia Memandang Wajir Zabir Dan Berkata Cukup Wajir Kau Tidak Akan Pernah Bisa Mengalahkan Kecerdikan Abu Nawas Aku Justru Ingin Memberikan Penghargaan Tambahan Padanya Abu Nawas Menerima Hadiah Itu Dengan Penuh Rasa Syukur Ia Meninggalkan Disana Dengan Senyuman Kecil Sementara Wajir Jabir Hanya Bisa Menahan Rasa Kesalnya Di Tengah Jalan Abu Nawas Berkata Pada Dirinya Sendiri Semakin Sulit Tantangan Semakin Besar Kepuasan Dalam Menghadapinya Setelah Abu Nawas Berhasil Membawa Matahari Ke Istana Menggunakan Bola Logam Yang Bersinar Ia Menjadi Bahan Perbincangan Seluruh Penghuni Istana Dan Juga Rakyat Di Negeri Itu Orang Orang Menghuji Kecerdikannya Sementara Wajir Jabir Masih Merasakan Kekalahan Yang Pahit Namun Raja Harul Al-Rasih Justru Semakin Kagum Dengan Abu Nawas Dan Memutuskan Untuk Memberinya Tantangan Terakhir Yang Akan Menjadi Penentu Kecerdasannya Sekali Untuk Seulamanya Di Hadapan Semua Menteri Dan Tanggu Istana Raja Berkata Abu Nawas Aku Ingin Kau Membuat Matahari Yang Tidak Hanya Berbicara Tetapi Juga Bernyanyi Di Hadapanku Kau Hanya Punya Waktu Tiga Hari Untuk Melakukannya Jika Kau Berhasil Kau Akan Menjadi Penasihat Pribadiku Namun Jika Kau Gagal Kau Akan Kehilang Semua Yang Kau Dapatkan Dari Suasana Istana Mendadak Sunyi Bahkan Para Menteri Termasuk Wajir Jabir Merasa Tantangan Ini Terlalu Berat Mereka Semua Yakin Bahwa Abu Nawas Tidak Akan Mampu Melakukannya Namun Seperti Biasa Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Baginda Kata Abu Nawas Habah Menerima Tantangan Ini Mohon Tunggu Tiga Hari Dan Matahari Akan Bernyanyi Di Hadapan Baginda Abu Nawas Meninggalkan Istana Dengan Pikiran Penuh Tantangan Kali Ini Jauh Lebih Sulit Daripada Sebelumnya Namun Ia Yakin Bahwa Setiap Masalah Memiliki Solusi Asalkan Ia Bisa Memikirkannya Dengan Kepala Yang Dingin Hari Pertama Abu Nawas Menghabiskan Waktu Mengamati Matahari Dari Pagi Hingga Sore Ia Merenungkan Cara Untuk Membuat Matahari Bernyanyi Dan Pada Hari Kedua Ia Berjalan Jalan Ke Pasar Dan Membeli Berbagai Benda Aneh Seperti Soling Bambu Lonceng Kecil Dan Semacam Roda Yang Berputar Jika Terkena Angin Semua Orang Yang Melihatnya Bertanya Tanya Apa Yang Sedang Direncanakannya Dan Pada Hari Yang Ketiga Abu Nawas Memulai Persiapan Ia Memasang Soling Bambu Di Puncak Sebuah Tiang Tinggi Di Taman Istana Di Bawah Soling Itu Ia Menggantung Lonceng Kecil Yang Diikat Pada Roda Angin Ia Memilih Lokasi Yang Strategis Dimana Angin Selalu Bertiuk Saat Pagi Menjelang Setelah Semuanya Siap Ia Meminta Raja Dan Seluruh Penghuni Istana Berkumpul Di Taman Pada Pagi Hari Ketika Telah Menyiapkan Semuanya Sebentar Lagi Matahari Akan Bernyanyi Untuk Baginda Raja Memandang Alat-alat Aneh Yang Dipasang Abu Nawas Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Ia Tidak Yakin Bagaimana Benda-benda Itu Akan Membuat Matahari Bernyanyi Namun Abu Nawas Tampak Begitu Yakin Ketika Cahaya Matahari Mulai Menentuh Alat-alat Tersebut Sesuatu Yang Ajaib Terjadi Panas Matahari Menyebabkan Udara Di Sekitar Seruling Bambu Memanas Dan Menciptakan Arus Udara Yang Berembus Melawati Seruling Itu Menghasilkan Bunyi Melodi Yang Lembut Pada Saat Yang Sama Roda Angin Berputar Dan Ronceng Kecil Yang Berganung Di Bawahnya Berbunyi Medu Suara Gabungan Antara Melodi Dan Seruling Dan Dentik Ronceng Itu Terdengar Seperti Nyanyian Yang Harmoni Seolah Matahari Benar-benar Sedang Bernyanyi Raja Dan Semua Yang Hadir Terpesona Oleh Keindahan Suara Tersebut Matahari Bernyanyi Serul Raja Dengan Penuh Kagum Abunawas Kebenaran Benar Luar Biasa Para Menteri Yang Sebelumnya Meragukan Abunawas Terdiam Sementara Wajir Jabir Hanya Bisa Menggigit Bibirnya Dengan Kesal Ia Tahu Total Namun Abunawas Belum Selesai Ia Menghadap Raja Dengan Hormat Dan Berkata Baginda Nyanyian Ini Adalah Hadiah Dari Matahari Untuk Baginda Tanda Bahwa Matahari Selalu Membawa Kehidupan Keindahan Dan Juga Harmoni Untuk Kita Semua Raja Tersenyum Lebar Dan Mengangkat Tangan Untuk Memberi Penghormatan Kepada Abunawas Mulai Hari Ini Kau Adalah Penasihat Pribadiku Tidak Ada Orang Pun Tidak Ada Seorang Pun Di Istana Yang Mulai Melakukan Kecerdasan Mu Abunawas Menerima Gelar Itu Dengan Rendah Hati Namun Sebelum Meninggalkan Taman Ia Melirik Wazir Jabir Yang Tampak Murung Di Sudut Dengan Nada Yang Ringan Ia Berkata Wazir Matahari Tidak Hanya Berbicara Tetapi Juga Bisa Bernyanyi Mungkin Suatu Hari Kau Akan Melihatnya Menari Juga Semua Orang Tertawa Mendengar Ucapan Itu Dan Abunawas Kembali Ke rumahnya Dengan Senyuman Kecil Di Wajahnya Ia Tahu Tantangan Ini Hanyalah Satu Dari Sekian Banyak Ujian Yang Akan Ia Hadapi Tapi Baginya Selama Ada Kecerdikan Tidak Ada Tantangan Yang Terlalu Besar Untuk Diatasi Tamat Tidak Tidak Tidak